Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Setelah sukses menggelar pegelaran kompetisi balap motor dunia MotoGP Mandalika pada pertengahan Maret lalu, kini Indonesia kembali siap untuk menyelegarakan kompetisi balap mobil dunia Formula E. Pada akhir Maret kemarin, pembangunan sirkuit dengan bentuk menyerupai kuda lumping ini sudah mencapai angka sekitar 88% dan memasuki tahap finishing dengan akan dilakukannya pemasangan padok dan beberapa bagian di pit stop. Sirkuit Formula E dibangun di kawasan Pantai Karnaval. Panjang lintasan 2,4 km dan jumlah 18 tikungan, lebar sirkuit yaitu 12 meter dengan arus lintasan mengikuti arah jarum jam. Irawan Sucah Yono, Vice President of Infrastructure and General and General of Paris Formula E, Jakro mengatakan, lebar trek 12 meter cukup untuk mobil Formula E. Sebab dengan lebar tersebut mobil masih punya cukup ruang untuk bisa menyalip lawan. Kalau di jalan raya, jalan dengan 3 jalur itu lebar standarnya 10,5 meter, kata Irawan. Dilansir dari Kompas.com, Panitia Penyelenggara Balap Formula E Jakarta memperkirakan uji coba atau protes sirkuit Formula E akan digelar pada akhir April atau awal Mei 2022. Sambil menyesuaikan jadwal dari Federasi Ajang Balap Mobil Listrik Formula E Operation, FAO, akan menentukan kepastian protes termasuk persetujuan kelayakan atau homologasi sirkuit sepanjang 2,4 km itu. Diketahui, FAO sudah berada di Jakarta sejak beberapa bulan yang lalu, sekaligus mengawasi pengerjaan sirkuit. Seperti yang diketahui, pengaspalan sirkuit Formula E Jakarta sudah selesai dikerjakan sekitar minggu kemarin. Formula E Jakarta 2022 akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Balapan mobil listrik prototipe atap terbuka itu akan diselegarakan di sirkuit buatan di Ancal, Jakarta Utara. Berbeda dengan Grand Peak of Indonesia, yang ada tes resmi untuk mencoba lintasan sirkuit Madalika. Sebelum balapan resmi, maka Formula E Jakarta tidak melakukan hal itu. Perwakilan Formula E Operation, promotor Formula E Nuno Fernandez mengatakan, para pembalap akan mengenali trek dengan berjalan kaki dan mengecek kondisi sirkuit. Trek wall, dan mereka akan mengecek dan memastikan dengan alat khusus, untuk mengecek kemiringan, melihat kondisi asfal, dan lain sebagainya. Katanya, saat ditemui akhir pekan lalu, hal senada juga diungkapkan oleh Irawan Sucah Yono, yang mengatakan jika tidak ada tes khusus seperti tes pramusim, cara pembalap mengenal sirkuit dengan simulasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!